Halo, jumpa lagi dengan Dimas dari Sikron Nah, kali ini kita akan membahas 5 aplikasi atau website dasar yang penting untuk membangun startup Nah, langsung saja ya Oke, pertama adalah WordPress WordPress ini sudah menjadi barang wajib untuk membangun startup untuk pertama kali Selain komunitasnya banyak, berakhirnya juga banyak gratisan Terus template-nya juga banyak, baik yang berbayang maupun yang gratisan Dan juga banyak digunakan oleh berbagai macam perusahaan dan blogger di seluruh dunia Nah, perlu diingat, WordPress ini ada dua Ada yang versi.com, ada yang org Nah, kalau yang versi.com itu sudah pasti masalah hosting, domain Itu langsung WordPress yang menangani Jadi, kamu tinggal bayar ke WordPress-nya langsung Nah, kalau yang org itu kita harus mengatur sendiri Mulai harus download, pasang plugin, template, terus hosting, dan sebagainya Nah, ini pada akhirnya kembali ke kebutuhan kamu sendiri gitu Mau pakai yang mana gitu Nah, tapi kalau misalnya gak tertarik WordPress Bisa juga atau native lainnya seperti Wix Nah, itu dia berbasis online dan sifatnya drag and drop Nah, kamu bisa coba antara WordPress atau Wix Berikutnya adalah Muffel Nah, ini kamu jangan ketipu dengan namanya ya Bahkan saya sendiri sempat agak bingung untuk pertama kali denger aplikasi ini Ini bukan Muffel yang buat komik Tapi ini adalah aplikasi untuk membuat UI, UX dengan cara cepat gitu Makanya gampang kok Dan penggunanya itu dibuat sesimpel dan semudah mungkin Kamu cuma bikin coet-coet aja Baik di kertas atau di Photoshop Terus di download ke aplikasi Muffel Lalu dari situ tinggal dipasang link aja gitu Selesai Nah, ini cocoknya Muffel ini Cocok buat aplikasi apa Buat orang awam yang gak ngerti desain Atau desainer yang sedang dibul-bul deadline Ini cocok pakai Muffel Nah, kalau mau coba alternatif lainnya bisa juga nyoba Figma Itu juga bagus juga Dan itu cukup banyak dipakai beberapa perusahaan startup di luar juga Berikutnya adalah Canva Nah, buat yang gak bisa ngedesain Canva itu udah solusi banget gitu Nah, ini dia makanya tuh gampang banget Pertama sih tinggal desain apa yang ingin kamu pakai Misalnya mau milik rogo, proposal, dan sebagainya Nah, habis itu akan muncul daftar desain template yang kira-kira sesuai dengan bidang bisnismu Dari situ sih udah tinggal dipilih aja Sama tinggal dimodifikasi Nanti kalau sudah masa oke ya tinggal di download aja Nah, menariknya adalah Spesifikasinya Canva itu gak berat Dia jadi hanya butuh wifi dan spek komputer yang cukup lah gitu Dan dari sini aja kamu udah bisa melakukan banyak hal gitu Nah, apalagi interface-nya Canva itu gak berat Seperti software-software desain pada umumnya gitu Berikutnya adalah Pixabuy Nah, ini kamu masih bingung gak sih cari foto gratisan yang bisa dipakai di website Atau mungkin materi di pitch deck dan sebagainya Nah, sayangnya adalah rata-rata websitenya yang seperti ini pasti berbayar Nah, atau enggak Kalau misalnya kamu ngambil sembarangan foto di internet Apa, di internet Nah, kamu bisa-bisa kena masalah hak cipta Nah, Pixabuy itu Itu menyediakan foto-foto gratisan Cocok sih buat yang baru pertama kali membangun startup Nah, walaupun demikian Minusnya itu koleksinya memang gak terlalu banyak Tapi itu Kalau dari pengalaman pribadi saya ya Pakai Pixabuy itu udah enak banget gitu Udah sebenarnya udah lebih cukup gitu Kalau hanya cuma buat bikin pengumuman Atau buat di pitch deck Atau pasang di website gitu Itu udah cukup banget pakai Pixabuy Nah, berikutnya adalah Trero Ini aplikasi kolaborasi yang digunakan Untuk menyelesaikan proyek secara bersama-sama Memiliki sebuah bot yang bisa digunakan oleh tim kita Untuk memanage project yang sedang kita lakukan Dan sudah dilakukan Nah, ini enaknya adalah Kita gak perlu bolak-balik telepon atau chat gitu Nah, itu cukup dari Trero aja gitu Kalau misalnya temenmu sudah mengejarkan desain Nanti tinggal di drag, drop Oh, batin ternyata sudah selesai Atau misalnya minta di review dan sebagainya Nah, cukup menarik kok pakai Trero Berikutnya adalah Google Drive Ini layanan gratis yang sering dipakai untuk sharing Ya, mirip dengan Dropbox lah Nah, bedanya adalah Kapasitasnya lebih besar File yang terdisi simpan dan Langsung terintegrasi dengan fitur Google lainnya Seperti Gmail, Google Plus, dan Google Search Data yang disimpan di Google Drive ini Sangat beragam dari file, foto, cerita, desain, gambar, rekaman, video, dan lain-lainnya Nah, enak kan kalau pakai Google Drive Jadi ya, kamu ingin menggambar cuma diposting di Google Drive Nanti temenmu langsung download dari situ Dan enaknya Google Drive itu bisa diprivasi loh Nah, berikutnya adalah Google Form Nah, untuk tahapan penelitian awal Google Form itu adalah art yang direkomendasiin Karena fungsinya itu enak gitu Bisa bikin quiz online Ujian online Survei performa Terus masukkan Dan bahkan bikin registrasi dari Google Form Juga bisa gitu Nah, selain terintegrasi dengan fasilitas Google Ini menjadikan Awalan penelitian yang bagus loh Dari Google Form Nah, tapi ya baharat dari sini sih Kalian gak hanya mengandalkan Google Form Tetap kalian harus survey ke lapangan Seperti telepon dan sebagainya Itu tetap yang paling dibutuhkan Terakhir adalah Paypal Ini pilihan opsional sebenarnya Karena ada pilihan lainnya Seperti Western Union, Pioneer, dan sebagainya Tapi gak ada salahnya Kamu mempunyai akun Paypal ke depannya Terutama kalau sudah berkaitan dengan pemberian Seperti cloud, template, plug-in, hosting, dan paket lainnya Kenapa Paypal? Karena Paypal adalah rekening virtual yang paling banyak Digunakan di berbagai macam mekan di seluruh dunia Nah, verifikasinya pun juga mudah Bisa pakai kartu kredit Dan bahkan beberapa kartu debit di Indonesia Sudah bisa digunakan untuk verifikasinya loh Nah, gimana? Ada rekomendasi aplikasi lainnya? Tulis komentar di bawah Dan jangan lupa tekan tombol like Share Dan subscribe Nah, sampai jumpa di episode berikutnya Nah, sampai jumpa di episode berikutnya